Halo guys, Yaza disini, anjay si gesaha Hai 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 apa kabar, semoga selalu sehat dan bahagia selalu Bertemu lagi bersama gue Yaza yang akan menceritakan film-film yang asik tentunya Kali ini saya akan menceritakan film yang tidak ingin Dolar Kuning Dan kalian support selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Lalu share juga video yang kalian suka ke media sosial kalian Biar channel ini tersebar ke seluruh penjuru negeri dunia dan alam semesta Sudah lama gue tidak upload video-video tentang spoiler film Karena mungkin kesibukan gue yang akhir-akhir ini lumayan sibuk Ya, sibuk tidur Film yang akan saya bahas adalah film komedi romantik drama dari Amerika berjudul Cafe Society Film yang disutradarai oleh Woody Allen dan rilis pada tahun 2016 Film yang menceritakan tentang anak muda yang dikelilingi orang-orang yang menyayanginya Namun kandas dipercintaan dan bersaing dengan pamannya sendiri Padahal pamannya sudah mempunyai istri Tapi suatu hari pemuda ini berhasil menjadi orang sukses Namun ada juga kesedihan dan kekejaman di film ini Film yang diperankan oleh Jesse Eisenberg sebagai pemeran utama dengan nama Bobby Lalu ada Kristen Stewart yang banyak ada di beberapa film besar sebagai Forney Lalu ada aktor senior juga Steve Carroll sebagai pesaing Bobby yang tadi disinggung di awal pamannya si Phil Stern Lalu ada Blake Lively sebagai Veronica Ada ayah si Bobby juga Ken Stop sebagai Marty Dogman Dan ada ibunya Jenny Berlin sebagai Ross Ada lancuknya si Evelyn Dan lancuknya Hiji sebagai Ben Sang Mafia Dan ada juga beberapa pemeran lain yang banyak sukai di film ini Yang tidak bisa disebutkan satu persatu Oke sebelum masuk ke filmnya Siapkan cemilan dan Gas kui Oke kita masuk ke dalam filmnya Di awali Phil Stern Yang berada di suatu pesta yang dipenuhi oleh produser Sutradara dan juga ada artis-artis papan atas di Hollywood Di tengah obrolan Phil dengan orang-orang penting dia ditelepon oleh seseorang Dan dia adalah Ross Sang kakak perempuannya Phil disana diminta untuk membawa putra dari Ross yaitu Bobby Untuk ikut kerja di perusahaannya Karena Phil sudah sukses Namun Phil yang sibuk dia hanya menjawab Iya iya saja dulu Biasa sih kalau udah sukses Terus kakak juga saudara juga Ya kayak yang sibuk gitu Eh curhat Lalu film diceritakan tentang keluarga Bobby disana Ada ayahnya tukang perhiasan yang miskin Dan Ross ibu Bobby yang sangat cerewet Sebagai ibu-ibu ya biasa cerewet ya Ada kakak kedua Seorang perempuan Evelyn yang sudah menikah dengan Leonard Yang sangat intelek Dan kakak tertuanya Ben Seorang gangster yang kejam Dua minggu kemudian Ross sudah menelpon Phil Bobby datang ke Hollywood Jauh dari rumahnya Dan menginap di motel Alibaba Dia datang ke kantor pamannya Dan saat masuk ke dalam Ada sekretarisnya menyuruh menunggunya Namun saat sudah menunggu beberapa jam Phil tidak bisa menemuinya Karena ada masalah Menyuruh Bobby untuk datang tiga hari lagi Hari-hari pun dilalui Bobby Dengan mendatangi lagi kantor Phil Namun tidak bisa ditemui kembali Bobby pun kesal dan menelpon ibunya Karena dia sudah tiga minggu disana Namun tidak bisa menemui pamannya si Phil Ibunya tetap saja menyuruhnya untuk menunggu Karena Phil adalah orang sibuk Dan dia orang besar Dan Ben sang kakak disana memberikan nomor telepon Yaitu seorang germo Yang akan memberikan gadis-gadis cantik katanya Lalu Ben menutup teleponnya Ya biasa si map ya Menjadenguskan nukar hari Ben yang akan membuka bisnis klub malam Bersama rekan-rekannya Dia akan membujuk entahlah siapa Namun di adegan selanjutnya Dilihatkan mayit Yang dilempar ke lubang dan dicor Anjing kejam si Ben Bobby yang awalnya menolak nomor telepon dari kakaknya itu Namun karena dia bete Dia menelpon nomor itu Dan saat menunggu di kamarnya Dia dihampiri oleh wanita yang cantik Bobby pun menyuruhnya masuk Dan saat mengobrol Bobby gugup karena tidak pernah menyewa bonon Dan wanita itu pun sama Baru pertama kali Disana mereka malah berdebat Karena Bobby yang tidak mau melakukan pak wew Namun wanita itu merasa dia tidak cantik Makanya Bobby tidak mau Dan berdebat terus menerus Namun akhirnya wanita itu dibayar Dan disuruh pulang Kan Celenok ya Dan akhirnya saat Bobby Dogman datang lagi ke kantor pamannya Si Bill Orang yang paling sibuk itu Akhirnya mereka bertemu Dan mengobrol Bill yang sedang mengobrol pun Ya sangat sibuk Ya begitulah orang sibuk So tidak mendengarkan gitu Lalu Bobby pun diberikan pekerjaan Menemani Bill Ya seperti asisten lah Dan mengajaknya untuk makan siang di hari minggu Di rumahnya dengan istrinya Atau ya bibinya mungkin Bill disana menyuruh wanita untuk menemani Bobby Selama di Hollywood Lalu mengajak mengeringi kota itu Dan Bobby pun sedikit tersepona eh Terpesona Dan wanita itu adalah Ya yang tadi disebutkan Si wanita yang sering-sering ada di film-film itu Masa kalian gak tau Bobby pun menulis surat untuk kakaknya Evelyn Dan curhat Karena dia hanya bisa curhat terhadap Evelyn Kakak perempuannya itu Yang sangat perhatian pada Bobby Lalu beberapa hari kemudian Bobby dijemput oleh Phony Yang membawa mobil untuk mengajaknya Mengelilingi kota itu Dan menunjukkan rumah-rumah mewah Milik artis-artis hebat Di Beverly Hills Wow Bobby pun mulai bekerja pada pamannya Untuk pekerjaan kecil Mengantarkan surat-surat penting kepada kliennya Dan dia bertemu kembali dengan Phony Hari Sabtu Dan mereka pun pergi menonton film di bioskop Lalu mereka pergi ke kafe untuk bercerita tentang kehidupan Dan disana Bobby menggodanya Namun disana Phony menerkanya Dan mengatakan bahwa Dia sudah bersama seseorang Bernama Dog D-O-U-G Bukan Dog Anjing ya Dan Bobby Disana kecewa Tapi dia tetap cool Tetap bertanya Bagaimana pria itu Jadi nanya-nanya tentang pria itu Keesokannya saat hari minggu Bobby datang ngepesta makan siang di rumah Piel Yang sebelumnya diajak oleh pamannya itu Dan disana Bobby dikenalkan dengan istrinya Si Karen Dan dikenalkan dengan beberapa orang yang sangat terkenal Dan sukses di kota itu Bobby pun dikenalkan dengan Rud, Tyler, dan Steve Suami istri Yang sukses Namun Bobby yang bosan Dia menelpon Phony Berkata seandainya Dia ada disini Bobby tak akan membosankan Lalu Bobby dikagetkan oleh Rud, Tyler Yang menghampirinya Lalu mengajaknya ngobrol Bersama Steve Mereka akan memberikan Wanita-wanita cantik di New York Kampung halaman Bobby Jika dia pulang Keesokannya Di tempat kerja Bobby Menghampiri Phony Dan mengajak makan malam Karena Bobby disana dipromosikan Naik pangkat dan naik gaji Phony pun mengajaknya Di malam merambu saja Dan makan di rumah Bobby Dia akan memasak untuk Bobby Wow Kode Malamnya Phony yang sudah punya kasih Dia pergi ke restoran Menemui pacarnya Dan ternyata Pacarnya adalah Bill Disana mereka bermesraan Dan Bill mengatakan bahwa dia Akan meninggalkan istrinya si Karen Dan akan menikahi Phony Karena dia sudah jatuh cinta Pada Phony Lalu Mereka pun Bercumbu Anjai Si anjing pacarnya Ternyata si dog Si Eh Sudahlah Di adegan lain Kehidupan Ben Sang kakak dari Bobby Yang Seorang mafia gangster Dia pernah mencuri Membunuh Namun Dia sudah ada kemajuan Membuka klub malam yang Legal Lalu hari Rabu pun Tiba Bobby yang sibuk Menata persiapan Untuk bertemu Dengan Phony Untuk makan malam Dia membeli tuak Dan senang sekali Namun dia dikagetkan Oleh telepon dari Phony Yang membatalkan pertemuannya Karena ada keperluan mendadak Bobby pun kecewa Namun masih saja Tetap Cool Tetap stay cool Dan ternyata Phony bertemu dengan Phil Di restoran yang tersembunyi Di publik Tapi dah gimana ya Pacaran Meskipun selingkung Ya Ya gitu lah ya Banyak Kejadian-kejadian sekarang Phony pun memberikan hadiah Karena hari itu adalah Hari jadian mereka berdua Phony memberikan puisi Yang dibingkai karya Rudolf Valentino Seorang yang terkenal Dalam puisinya Namun Phil Disana mendadak berbeda Dan menyatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan Karen istrinya Karena pernikahan mereka Sudah 25 tahun Dan sudah mempunyai anak Phil Lebih memilih Karen Dibanding Phony Jadi Jadi Si Phil Teng gimana Jadi Rada Ya Ya Ah Phony pun galau Merana Menangis Dan pergi ke rumah Bobby Dengan isak tangis Bobby pun bingung Dan menyuruhnya masuk Lalu Minum tuak Bersama Menenangkannya Lalu ceritakan Apa yang terjadi Dengan kondisi Mati lampu Disananya Aduh Phony pun bercerita Bahwa dia telah putus Dengan kekasihnya Yang Bobby Tidak tahu Bahwa dia adalah Pamannya Bobby pun bingung Harus senang Atau sedih Lalu hari-hari pun Mereka bersama Berjalan-jalan Ke pantai Dan menonton bioskop Saat hari-hari Bersama itu Mereka pun Jadian Anjay Si Bobby Mencumbuhnya Dengan Avanes Lalu Saat mereka Makan siang Disana Bobby Mengajaknya Menikah Dan tinggal Di New York Bobby Yang akan Bekerja bersama Kakaknya Di klub malam Namun Disana Phony Pun Ya Bimbang Menjawabnya Mengiakan Atau Menolaknya Karena Ya Karena Phony Masih cinta Dengan Pil Mungkin Lalu Adegan selanjutnya Bobby yang datang Menghampiri pamannya Si Pil Yang sedang galau Dia bertanya Ada apakah Paman Pil menjelaskan Dia hanya ingin curhat Dan didengarkan oleh Bobby Pil galau Karena dia sudah Menyukai wanita lain Dan meninggalkan istrinya Demi wanita itu Bobby pun menjelaskan Akan pulang ke New York Dan mengajak pacarnya Yang akan menikah Pil bertanya Siapa wanita itu Siapa wanita itu Bobby menjelaskan Bahwa Pil yang berjasa Menemukannya Dan dia Adalah Phony Mereka pun Jadian Dan akan Menikah Pil kaget Dan semakin Kepikiran Semakin galau Semakin panas Semakin Cemburu Bobby pun Bertemu lagi Dengan Phony Mereka Bermesraan Di sisi laut Dan mengobrol Bobby Mengatakan bahwa Pil sedang galau Dan akan meninggalkan istrinya Untuk menikahi wanita lain Seketika Raut wajah Phony pun berubah Dan seperti Berharap Iya teh Kuma Phony yang sedang Bekerja di perusahaan lain Kali ini Dia dihampiri Oleh Pil Yang mengajaknya Menikah Dan galau Kehilangan Phony Dia akan Menikahkan Karen istrinya Dan akan Menikahi Phony Karena dia Mencintainya Phony pun Menjadi galau Agar Wanita Goblok Lalu Bobby pun Menemui Pil Sang paman Yang sedang galau Mengajaknya Untuk bersemangat Karena Pil Adalah seorang Yang hebat Dan sukses Pil pun Sedih Karena wanita Yang dicintainya Sudah mempunyai Kekasih lain Padahal dia Mencintainya Dan akan Menikahinya Dan memberitahu Bahwa wanita itu Sangat baik Dan memberikan Hadiah Puisi dari Rudolf Palentino Yang sebelumnya Bobby tahu Bahwa Phony pernah Berkata Saat menangis Putus Dengan pacarnya Dia memberikan Puisi dari Rudolf Palentino Dan Bobby Dan Bobby pun Tersadar Bahwa Wanita yang Dicintai Pamannya Adalah Wanita yang Sama Dicintainya Wadaw Lalu Bobby pun Pergi ke Tempat Kerja Phony Untuk Mengkonfirmasi Dan bertanya Siapakah Yang akan Dinikahi Oleh Phony Dia Atau Pamannya Phony Yang sudah Sadar Bahwa Bobby Sudah Tahu Semuanya Dia Menjawab Dengan Santai Dan Menjawab Bahwa Dia Akan Menikah Dengan Pil Pamannya Bobby Apak Apedas Anjing Perus Hari pun Berlanjut Bobby Yang bekerja Di tempat Ben Sekarang Dan Dipercaya Mengelolanya Bobby Disana Bertemu Dengan Rud Taylor Yang berada Di New York Yang Sebelumnya Pernah Bertemu Di Rumah Pil Cafe Yang Dimiliki Oleh Ben Yang Dikelola Oleh Bobby Kini Ada Kemajuan Yang Pesat Maju Didatangi Oleh Orang Orang Penting Pengusaha Model Dan Orang Orang Hebat Lainnya Rud Taylor Pun Melihat Bobby Memandangi Wanita Dan Rud Mengenalkan Bobby Kepada Wanita Itu Dia Adalah Veronica Hayes Yang Sudah Menjanda Ditinggalkan Suaminya Yang Selingkuh Dengan Sahabatnya Mereka Pun Akhirnya Berkenalan Cocok Beberapa hari Kemudian Bobby pun Ke rumah Rud And Steve Yang Menyatakan Terima kasih Atas Ilmu Usahanya Yang Menjadikan Cafe Menjadi Sangat Besar Namanya Dan Telah Mengenalkan Ke Veronica Yang Sekarang Sudah Menjadi Pacar Lalu Di adegan Lain Dilihatkan Leonard Sang Kakak Ipar Bobby Yang Sedang Memarahi Tetangganya Yang Sangat Menyebalkan Menyuruhnya Untuk Mengecilkan Musiknya Karena Istrinya Sedang Migren Nyeri Hulu Namun Tetangganya Itu Malah Berbalik Marah Dan Tidak Peduli Atas Omongan Leonard Tetangga Celeno Yang Gini Tidak Rada Antik Lalu Beberapa Bulan Kemudian Anak Dari Bobby Dan Veronica Pun Lahir Disana Keluarganya Datang Namun Evelyn Curhat Pada Kakaknya Si Ben Yang Mengatakan Bahwa Dia Telah Kesal Atas Tindakan Tetangganya Yang Selalu Membuatnya Kesal Dan Menyuruhnya Ben Untuk Memberikan Sok Terapi Pada Orang Dengan Hanya Menyebutkan Namanya Kerjanya Curhat Ke Mafia Wah Taulah Ujungnya Gimana Tanpa Berlama Lama Tuh Kan Ben Dan Pasukannya Menghampiri Tempat Kerja Si Joe Dan Menculiknya Memasukkan Kedalam Mobil Lalu Dilihatkan Mereka Melemparkan Mait Yang Lagi Lagi Dicor Ajir Langsung Disikat Kejampisan Si Ben Aslina Dilihatkan Di Cafe Yang Selalu Ramai Pengunjung Bobby Yang Sangat Sibuk Ternyata Disana Ada Pil Dan Foni Bersama Temannya Yang Datang Dan Ingin Bertemu Dengan Bobby Dogman Lalu Pegawainya Ada Yang Memberitahu Bobby Bahwa Ada Yang Mencarinya Dan Saat Dihampiri Bobby Kaget Dan Sedikit Malas Melihatnya Saat Mengobrol Bobby Puri Meninggalkan Mereka Karena Disana Sangat Ramai Dan Bobby Ya Sok Sibuk Seperti Pil Sebelumnya Saat Bobby Disana Meminum Cap Tikus Karena Sedikit Sok Melihat Mantannya Datang Ke Cafe Namun Ada Seseorang Yang Mengajaknya Ngobrol Memberitahu Bahwa Untuk Berhati-hati Pada Band Yang Sudah Diincar Oleh Kepolisian Dan Menyuruhnya Untuk Pergi Keluar Negeri Dulu Bobby Pun Berterima Kasih Pada Orang Itu Saat Bobby Akan Pergi Ke Yang Lain Dia Dikagetkan Oleh Phony Yang Menghampirinya Dan Mengajaknya Ngobrol Mengenai Masa Lalunya Dan Mengajaknya Bertemu Di Luar Adegan 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 Berpindah Pada Bobby Yang Akhirnya Bertemu Dengan Phony Di Cafe Dan Bercerita Mengenai Masa Lalunya Cafe Yang Dulu Pernah Bertemu Sebelumnya Phony Mengatakan Ingin Bertemunya Selama Dia Di New York Karena Suaminya Si Pil Ada Kerjaan Selama Seminggu Di Sana Lalu Mereka Pun Saling Menatap Penuh Dengan Rasa Yang Masih Ada Ben Yang Sudah Diincar Oleh Kepolisian Akhirnya Dia Tertangkap Di Rumahnya Dan Mengagetkan Keluarganya Dan Adik Adiknya Evelyn Leonard Bobby Dan Vero pun Berkumpul Untuk Membahas Ben Namun Evelyn Dan Leonard Masih Saja Berdebat Bahwa Tetangganya Telah Dibunuh Oleh Ben Jadi Pantas Saja Ben Ditangkap Oleh Polis Bobby Yang Berkeliling Meminta Bantuan Dan Bertemu Dengan Steve Yang Memberikan Kartu Nama Pengacara Hebat Untuk Membantu Membebaskan Ben Lalu Di Tempat Makan Bobby Dan Ternama Ternama Juga Yaitu Teman Dari Phil Namun Sayang Saat Di Pengadilan Ben Tetap Saja Dihakimi Karena Dakwaannya Yang Pembunuhan Tingkat Pertama Dia Dijatuhi Hukuman Dai Meskipun Dibantu Oleh Dua Pengacara Mahal Dan Ternama Orang Tuanya Pun Stres Dan Sedih Karena Akan Kehilangan Anaknya Bobby Yang Menemui Ben Di Penjara Dia Bercerita Ternyata Ben Sudah Sangat Berbeda Dia Menjadi Lebih Agamis Dan Lebih Slow Dan Akhirnya Ben Pun Sudah Tiada Dan Abu Tubuhnya Dikremasi Dan Disebar Di Kota Manhattan Sebagai Permintaannya Kepada Bobby Bobby Yang Diajak Kerjasama Dengan Investor Dia Dia Diajak Untuk Membuka Cafe Dan Club Malam Di Hollywood Dan Tentu Saja Saat Di Hollywood Dia Menemui Foney Dan Mengajak Di Cafe Yang Saat Mereka Pertama Kali Bertemu Dan Memegang Tangannya Mengatakan Rasa Sukanya Pada Foney Sampai Saat Ini Mereka Pun Mengatakan Rasa Cinta Yang Masih Ada Di Dalam Jiwa Dan Wah Sulit Diungkapkan Ini Dan Saat Pulang Istri Bobby Mengatakan Bahwa Dia Bermimpi Bahwa Bobby Berselingkuh Saat Di Hollywood Dengan Foney Nama Mantannya Yang Pernah Diceritakannya Bobby Pun Mengelak Dan Mereka Pergi Ke Cafe Untuk Merayakan Tahun Baru Disana Ada keluarga Bobby Istrinya Yang Berdandan Sangat Elegan Dan Cantik Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Saat Hitungan Mundur Tahun Baru Mereka Pun Merayakan Bobby Pun Berciuman Dengan Istrinya Dengan Penuh Kesenangan Semuanya Namun Bobby Disana Malah Seperti Galau Memikirkan Foney Dan Sebaliknya Foney Yang Merayakan Dengan Suaminya Pun Sama Saat Pesta Malah Menggulang Tarik Karena Memikirkan Bobby Lalu Film Pun Selesai Dengan Penuh Penuh Rahasia Penuh Keanehan Penuh Apa Ya Penuh Kejanggalan Bukan Penuh Kegalauan Atau Apalah Namanya Itu Ya Begitulah Akhir Dari Film KP Society Bercerita Gemerlapnya Kehidupan Mewah Dan Kejamnya Si Ben Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Bisnisnya Lalu Ada Cinta Di Dalamnya Yang Mengakibatkan Kegalauan Kehidupan Diantara Keponakan Dan Paman Bobby Dan Foney Yang Sebenarnya Saling Mencintai Namun Foney Lebih Memilih Sebagai Pelakor Dibanding Si Bobby Yang Perjaka Si Bobby Pun Dapat Istri Yang Gak Kalah Cantik Kok Meskipun Jana Tapi Sangat Menggoda Tapi Hot Juga Mantap Bobby Tidak Rugi Juga Begitulah Kehidupan Yang Suka Jalannya Aneh Film Mungkin Kehidupan Juga Begitulah Oke Terima Kasih Untuk Kalian Sudah Menonton Video Membahas Film Film Yang Seruk Dan Akan Menceritakan Film Film Lainnya Yang Mungkin Kalian Belum Tonton Atau Sudah Tonton Atau Saya Ceritakan Aja Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Semangat Kalian Like Videonya Subscribe Dan Share Bro Untuk Berpahala Untuk Saya Thank You Brad And See You Next Time Buy D 2 Bye 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 Terima kasih.